Saudara Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia meminta perusahaan mematuhi ketentuan dalam pembagian THR bagi pekerja atau buruh mereka. Menakar menghimbau pengusaha membayarkan THR lebih awal dari batas waktu yang ditentukan. Menakar menyatakan THR diberikan untuk membantu pekerja atau buruh memenuhi kebutuhan dalam menyambut hari raya. Pemerintah telah menyiapkan landasan hukum dalam pemberian THR bagi pekerja atau buruh. Menakar menegaskan THR wajib dibayar paling lambat tujuh hari sebelum hari raya dan harus dibayarkan secara penuh dan tidak boleh dicicil. Kementerian Ketenagakerjaan juga kembali membuka posko THR untuk menampung pengaduan soal THR. Bagi pekerja atau buruh di perusahaan, THR ini dimaksudkan untuk membantu meringankan beban biaya dalam memenuhi kebutuhan pekerja atau buruh dan keluarganya dalam menyambut hari raya keagamaannya. THR keagamaan ini wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. THR keagamaan ini harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil. Sekali lagi saya pertegas kembali bahwa THR harus dibayar penuh dan tidak boleh dicicil. Sekali lagi saya menghimbau kepada perusahaan agar membayar THR lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran THR keagamaan. Sesuai Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan tahun 2024, THR diberikan pada pekerja atau buruh dengan masa kerja satu bulan atau lebih. THR juga diberikan pada pekerja atau buruh dengan perjanjian kerja waktu tidak. Tentu atau perjanjian kerja waktu tertentu. THR bagi pekerja atau buruh wajib dibayarkan paling lama tujuh hari sebelum hari raya. THR bagi pekerja atau buruh, kita lihat besarannya bagi pekerja atau buruh ini dengan masa kerja 12 bulan atau lebih THR diberikan sebesar 1 bulan upah, sedangkan pekerja atau buruh dengan masa kerja 1 bulan tetapi kurang dari 12 bulan, besaran THR diberikan secara proporsional. THR bagi pekerja atau buruh wajib dibayarkan oleh pengusaha secara penuh dan tidak boleh dicicil. Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan tunjangan hari raya atau THR bagi ASN dan pejabat pemerintahan dibayarkan paling cepat 10 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Selain THR, pemerintah segera membayar gaji ke-13 yang akan diterima pada Juni 2024 dan pembayaran selanjutnya setelah bulan Juni. Menkyu menambahkan anggaran yang digelontorkan untuk keperluan itu mencapai 99,5 triliun rupiah, di mana 48,7 triliun untuk pembayaran THR, sementara 50,8 triliun untuk gaji ke-13. Bahwa pembayaran dari THR dan gaji ke-13 sesuai yang disampaikan oleh Pak Mendagri adalah Paling cepat, paling cepat ya, bukan paling lambat ya, paling cepat, itu adalah 10 hari kerja sebelum hari raya. Hari kerja ya, jadi Sabtu Minggu tidak masuk di itu. Untuk gaji ke-13 dibayarkan pada bulan Juni 2024 dan kalau belum dibayarkan pada Juni, dapat dibayarkan sesudah bulan Juni. Total keseluruhan pembayaran untuk THR pusat dan daerah akan mencapai 48,7 triliun yang akan dibayarkan dalam 2 minggu ke-13. Yang akan dibayarkan pada bulan Juni untuk gaji ke-13 dari APBN dan APBD adalah 50,8 triliun rupiah. Soal THR, bagi pekerja dan buruk, kita akan perdalam bersama jurnalis Kompas TV, Grazia Adur di kantor Kementerian Tenaga Kerja. Grazia, Menaker Indu ingatkan pengusaha atau perusahaan agar patuhi ketentuan THR. Apa tindakan dari Kemnaker atau adakah sanksi bagi pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan soal THR, misalnya dicicil atau terlambat diberikan? Pengusaha akan diberikan sanksi yaitu berupa denda sebesar 5% dari total jumlah pekerja secara idufudu maupun jumlah pekerja yang tidak dibayarkan. Mengapa? Karena ini merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh pengusaha. Karena THR ini merupakan kewajiban dari pekerja karena sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan dan juga sudah diatur dalam Permenaker Nomor 6 Tahun 2016. Tadi, Livi dan juga saudara, Menaker juga menyampaikan beberapa rincian untuk ada dua pekerja yang berhak menerima THR. Di antaranya adalah pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan juga pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu seperti buruh atau pekerja swasta. Nah, tadi juga disampaikan soal bagaimana penghitungan besaran upah. Dijelaskan bahwa untuk pekerja dengan masa kerja selama 12 bulan atau 1 tahun ini maka menerima upah rata-rata 1 bulan. Kemudian, pekerja harian lepas yang masa kerjanya ini kurang 12 bulan ini maka diterima secara oproposional atau upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah diterima selama masa kerja kurang dari 12 bulan. Sedangkan untuk pekerja buruh yang menerima upah dengan sistem satuan hasil ini juga mendapatkan upah berdasarkan yang diterima selama 12 bulan. Nah, tadi yang menarik di sini yang tadi kami tanyakan adalah bagaimana soal ojek online. Apakah menerima THR atau tidak, tadi disampaikan oleh Kemenakar bahwa Kemenakar ini sudah menghimbau kepada para pengusaha yang bekerja ataupun yang berada di bisnis ojek online ini, ini dihimbau untuk membayar THR terhadap ojek online ini meskipun mereka merupakan mitra kerjasama dengan ojek online tersebut seperti itu, Livi. Tetapi ini masih berupa himbauan dan kami juga masih menunggu seperti apa kegiatan dari hal ini. Livi, kembali ke studio. Terima kasih, Grazi Adur atas laporan Anda dari Kantor Kementerian Tenaga Kerja. Terima kasih. Terima kasih.